Pemirsa, apakah yang Anda ketahui tentang hewan langka? Mungkin sebagian besar dari Anda akan menjawab, hewan langka merupakan hewan yang hampir punah dan jumlahnya sudah sangat sedikit di seluruh dunia. Namun bagaimana pengertian hewan langka menurut International Union for Conservation of Nature, IUCN? Menurut Lembaga Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam ini, hewan langka didasarkan beberapa kategori. Di antaranya kategori yang menjadi perhatian, kategori hampir punah, kategori tergantung pada pelestarian, kategori rentan, kategori punah, kategori kritis, dan kategori punah di alam liar. Berdasarkan kategori tadilah, lembaga tersebut bisa membuat prioritas hewan mana yang harus terlebih dahulu diselamatkan. Nah pemirsa, dari banyaknya hewan-hewan langka tersebut, ada beberapa di antaranya yang begitu menakjubkan, dan telah spotlight rangkum dalam tayangan berikut ini. Hewan langka menakjubkan yang pertama adalah naga laut berdaun. Hewan satu ini masih memiliki hubungan keluarga dengan kuda laut, namun bentuknya tidak seperti kuda laut pada umumnya. Berdasarkan namanya, naga laut ini berbentuk seperti sekelompok daun bergelombang atau kumpulan rumput liar. Bentuk tubuhnya yang indah ini biasa digunakan untuk membantunya bertahan hidup. Hal tersebut karena hewan ini bisa menyamar menjadi rumput laut sehingga mengecoh pemangsanya. Makanan hewan yang habitatnya di perairan pesisir Australia Selatan ini adalah udang-udang kecil. Selain bentuk tubuhnya yang unik, hewan ini juga memiliki sistem reproduksi yang unik. Saat berkembang biak, sang betina akan meletakkan telur ke badan pejantan melalui tabung panjang. Setelah itu, pejantan akan membawa telur-telur tersebut hingga akhirnya nanti ditetaskan. Jadi betina dan pejantan memiliki peran yang sama-sama berat dalam proses perkembang biakan hewan ini. Sayangnya, menurut International Union for Conservation of Nature, IUCN, sejak tahun 1986, hewan langka yang satu ini sudah termasuk ke dalam kategori rentak. Hewan langka menakjubkan yang berikutnya adalah gurita bermantel cantik. Gurita yang satu ini memiliki bentuk tubuh yang cantik dengan selapu tubuh bagai mantel atau sebuah permadani yang indah. Warna mantelnya sendiri adalah ungu kehijauan dan terlihat semakin menawan apabila hewan ini sedang berenang di lautan. Hewan yang berdama latin, Tremocopus violacius ini hidup di laut Mediteranean, laut Atlantik Utara dan Selatan. Untuk ukurannya sendiri, hewan betina memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan pejantannya. Berat betina biasanya 40 ribu kali lebih berat dibandingkan dengan pejantan. Panjang sang pejantan hanya mencapai 2,4 cm, sedangkan betinanya bisa mencapai panjang hingga 2 meter. Jika merasa terancam, gurita betina bisa memperbesar selaputnya yang mirip mantel di antara lengan-lengannya sehingga terlihat lebih besar. Hewan langka yang satu ini dikategorikan sebagai hewan langka yang menjadi perhatian di tahun 2014. Hewan langka menakjubkan lainnya yaitu toke siluman berekor daun. Setelah mendengar namanya, pasti Anda sudah bisa menebak bahwa bentuk dan rupa toke ini mirip seperti sehelai daun. Namun lebih tepatnya, tubuhnya ini berevolusi menyerupai bentuk daun yang sudah kering dan berwarna kecoklatan. Toke ini pertama kali ditemukan oleh George Albert Gullinger pada tahun 1888. Hewan ini hanya bisa ditemukan di hutan-hutan liar Madagaskar. Makanan favorit hewan yang aktif di malam hari ini adalah serangga dan bereproduksi dengan cara bertelur. Bentuk tubuhnya sendiri dia gunakan sebagai bentuk pertahanan diri dengan cara mengubah ekornya seperti sebuah daun kering. Toke ini senang hinggap di batang pohon dan tertidur dengan kepala yang menghadap ke bawah. Tubuh mereka juga seringkali mengesuaikan warna dengan lingkungan sekutarnya. Keberadaan toke Uroplatus fantasticus ini terancam punah karena banyaknya pembabatan hutan liar. Hal inilah yang menyebabkan toke siluman berekor daun sebagai salah satu hewan yang dianggap langka di dunia. Tak kalah menakjubkannya adalah hewan langka bernama Proteus anguinus. Hewan unik yang berbentuk ganjil ini juga dikenal sebagai salamander gua. Hal tersebut karena hewan ini berada di gua-gua bawah air danau dan sungai. Habitannya sendiri ada di daerah Eropa Selatan yaitu negara Italia, Slovenia Selatan, Selatan Barat Kruasia, Herzegovina. Selain hidupnya di dalam kegelapan gua-gua bawah air, Olm juga hidup tanpa keahlian untuk melihat atau buta. Namun walaupun buta, Olm memiliki penciuman dan pendengaran yang luar biasa lewat tangkapan sinyal-sinyal listrik dan kimiawi yang ada di sekitarnya. Bentuk tubuhnya sendiri panjang seperti ular, namun memiliki empat kaki super kecil. Warnanya putih-pucat seperti kekurangan pigmentasi tubuh yang disebabkan habitatnya di segelapan. Karena sulitnya ditemui hewan karnivorai memakan cacing, serangga air larva dan siput ini pun masuk dalam kategori hewan langka. Hewan buas yang satu ini biasanya identik dengan taringnya yang tajam saat mengoyak buruannya. Panjang tubuhnya pun bisa mencapai hingga 12 meter. Namun hewan langka yang satu ini bentuknya tidak seperti hiu kebanyakan. Hiu berjumbai ini lebih terlihat seperti seekor belut raksasa. Kepala hiu ini berbentuk segitiga dengan tubuh yang berwarna abu-abu. Dan nama jumbai sendiri diberikan karena enam pasang insang yang berumbai-umbai di sisi kanan dan kiri kepalanya. Uniknya lagi hewan yang bernama latin, Chlamidoscelacus anguineus ini ternyata telah ada pada zaman prasejarah. Namun seiring perkembangan waktu, hewan ini berevolusi sehingga tidak mirip dengan bentuknya pada zaman primitif dulu. Hiu berjumbai, biasa hidup di perairan laut dalam antara samudera Atlantik dan samudera Pasifik. Hewan ini rata-rata hanya mampu tumbuh hingga 2 meter. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, hewan ini telah dianggap sebagai hewan langka yang termasuk dalam kategori terancam punah. Karena walaupun hampir jarang ditemukan manusia, ternyata ada beberapa orang yang mendapatkan hiu ini sewaktu melaut dan menjadikannya tangkapan sampingan. Mirsa, itulah tadi hewan-hewan langka yang menakjubkan. Semoga informasi tadi bisa membuat kita lebih bijak untuk selalu melindungi dan menjaga lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita, terutama yang sudah masuk dalam kategori langka. Tidak hanya menggeluti dunia musik, vokalis band yang satu ini ternyata juga menggeluti dunia kuliner dengan membuka sebuah kafe. Kira-kira menu unggulan apa yang akan dia sajikan untuk Chef Ragil? Simak keliputannya dalam dapur Spotlight bersama Aki Alexa. Tetap di Spotlight. Bersama tubuhku